. Mendapat makanan bergizi, tentu harapan setiap anak. Terlebih kepada anak-anak di Nopen, desa kota Foun, timur tengah utara ini. Dengan rapi mereka berbaris bergantian untuk mendapatkan makanan seusai belajar. Dengan adanya makanan bergizi ini, semangat anak-anak dipacu untuk bisa belajar dengan baik. Dengan perut yang terisi dan makanan yang bergizi, kecerdasan anak dalam menangkap pelajaran pun meningkat. Lancar membaca, menulis, dan berhitung mulai ditunjukkan oleh setiap anak yang ada di senter ini. Semangat setiap anak dalam belajar membuat senter ini berkembang dengan sangat baik. Namun sayangnya, ini sekolah harus diliburkan akibat pemerintah mengeluarkan kebijakan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Tapi hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk tetap belajar. Dan guru tetap setia dalam mengajar anak-anak dengan mengunjungi mereka dari rumah ke rumah. Secara bergantian, ia pergi ke rumah anak didi untuk mengajar dan memberikan tugas. Meskipun harus berjalan cukup jauh, namun tidak menyurutkan semangatnya untuk hadir di rumah setiap muridnya. Anak-anak tetap antusias dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Guru dan anak-anak pun menjadi lebih akrab. Guru semakin mengenal karakter setiap anak, dan menjadi lebih bijaksana dalam membimbing dan mendampingi mereka. Sekarang, mereka semakin lebih baik dalam bidang akademik, seperti mengenal huruf, membaca, menulis, dan berhitung. Karakter mereka pun sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu, sehingga anak-anak dapat kembali belajar di sekolah. Orang tua sangat bersyukur, anaknya bisa tetap mendapatkan pendidikan meski harus berada di rumah. Perkembangan yang dialami oleh setiap anak disambut sangat baik oleh orang tua. Meski mereka tinggal di pedalaman, namun pendidikan tidak jauh dari anak-anak mereka. Senyum anak-anak saat makan dan juga belajar pun menjadi dorongan bagi guru tangan pengharapan yang ditugaskan mengajar mereka. Terima kasih kepada para partners dan donatur yang telah setia mendukung kemajuan pendidikan yang ada di Evel Sinopeng, NTT. Bersama, kita wujudkan harapan dan mimpi anak-anak di pedalaman Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.